Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sempatan kali ini saya akan membuat solder untuk servis ya Hai untuk servis aki terutama akimotor Hai untuk bahannya adalah Oh baterai dan solder bekas listrik sedang yang sudah rusak ya Nah Ayo kita keluarkan dalamnya kita ambil gagahnya saja Ayo kita cabut besinya Oke ini adalah baterai abc baterai yang udah rusak ya Ayo kita buka dulu ketok pakai lalu ya kita ketok pinggir-pinggirnya dulu tetap tengah juga ya tapi jangan terlalu kencang supaya tidak patah nantinya Oke kita buka lapisan sengnya yang paling luar itu kita buka pakai tang Nah udah terbuka tinggal ambil karbonnya pakai tang juga usahakan pelan-pelan supaya tidak patah supaya tidak patah pelan-pelan saja Nah kita cabut ini yang mau kita pakai adalah karbonnya kita lepaskan kepalanya dulu oke selanjutnya kita masukin kabelnya ya teman-teman kita masukkan ke gagang soldernya dari bawah ya 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 selanjutnya eh platnya ini apa besi atau apa ini namanya seng ya ya kita tancapkan kembali supaya rapi oke selanjutnya kita pasang karbonnya kita bagi dua tembaganya tembaganya usahakan tembaganya yang bagus teman-teman ya kabel tembaganya yang bagus kualitasnya supaya tidak cepet putus atau kebakar nah kita masukkan karbonnya di tengah langsung kita kencangkan menggunakan tang nah seperti ini kita cepit udah selesai tinggal masukin ke gagangnya nanti akan kita coba teman-teman ya bagaimana kualitasnya oke kita kencangkan nah ini sekarang kita runcingkan ujungnya supaya panas panasnya di ujung untuk teman-teman bisa memakai cara ini bisa kita praktekin sendiri di rumah sangat mudah murah cuman pakai baterai yang besar ya teman-teman kalau yang kecil kemungkinan cepat habis nanti pakai yang besar saja nah ini udah runcing jangan terlalu runcing juga oke kita coba udah selesai untuk kabelnya ini udah saya pasang satu tinggal satunya ini kebalik nggak apa-apa ya teman-teman min plus nggak apa-apa nah kita coba dulu nah kita coba dulu wow berasap untuk pertama kali dipakai memang begini teman-teman nggak usah khawatir mungkin akan nyala api karena masih ada zat zatnya masih agak basah nah itu dia nyala wuh sampai berapi wuh panas sangat panas teman-teman ini timah setebal apapun pasti hancur teman-teman ya memotimah agi motor agi mobil hancur oke kita coba wuh masih berasap teman-teman mungkin kalau udah dipakai satu harian nanti udah nggak berasap lagi mantap teman-teman oke teman-teman segini aja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati